Jemaah Salat Subuh Rahimahari Warahmukumullah Alhamdulillah pada pagi hari ini Dengan izin dan taufik dari Allah SWT Kita dapat melanjutkan Pembahasan dari kitab Furas Kasbithawab Yang disini diterjemahkan 175 jalan menuju surga Karena disini penulis yaitu Beliau menyebutkan Ada 175 poin Pada pagi hari ini kita memasuki Poin yang ke 105 Doa memohon keteguhan Di atas agama Allah Hadis yang dibawa penulis An ummil mu'minina ummi salamah Qalat Kana aksaru doaihi Sallallahu alaihi wasallam Ya muqallibal kulubi Thabit kalbi ala dini Diriwayatkan dari umul salamah Umul mu'minin Radiyallahu anha Semoga Allah meruduinya Dia berkata Doa yang paling sering Nabi baca Nabi sallallahu alaihi wasallam Yang sering boleh ucapkan adalah Allah Ya muqallibal kulub Thabit kalbi ala dini Wahai zat yang membolak-balikan hati Teguhkanlah hatiku di atas Agamamu Sebenarnya ada dua lafad Yang berbeda Ada beberapa riwayat dari sahabat Yang lainnya Ada dua lafad yang berbeda Tapi kandungannya sama Yaitu memohon Keistiqomahan kepada Allah Keteguhan di atas agamanya Berlindung kepada Allah Dari penyimpangan Dari dipalingkannya hati Kepada hal yang batil Kepada hal yang mungkar Ya Kalau lafad yang pertama Yang disebutkan disini Ya Yaitu Ya muqallibal kulubi Thabit kalbi ala dini Dengan lafad Ya muqallibal kulub Lafad seperti ini Disebutkan Dari Sahabat Anas bin Malik Radiyallahu anhu Riwayat Tirmidzi dan Ibu Dumajah Dan juga Dari Aisyah Radiyallahu anha Riwayat Ahmad Dan termasuk yang dibawakan oleh penulis Yaitu dari Umm Salamah Radiyallahu anha Ya Riwayat At-Tirmidzi Ini Redaksi yang pertama Kalau dari Anas bin Malik Radiyallahu anhu Disebutkan Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama Yukthiru an yaqula Ya muqallibal kulubi Thabit kalbi ala dini Fakultu Jadi kata Anas bin Malik Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Banyak Berdoa dengan doa ini Ya muqallibal kulub Thabit kalbi ala dini Fakultu Lalu aku bertanya Ya Rasulullah Amannabika Wabimajitabihi Kami telah beriman kepada engkau Dan kami telah beriman terhadap apa yang kau bawa Fahal takhafu alayna Apakah engkau mengkhawatirkan kami Jadi keluar dari jalur keimanan Ya sehingga berdoa seperti tadi Wahai yang membalikkan hati Teguhkanlah hatiku di atas agamamu Apakah engkau mengkhawatirkan kami murtad Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Naam Iya Innal kuluba Baina isba'aini min asabi'illah Karena Seluruh hati Hamba Itu terletak Di antara dua jari Dari jari jemari Allah Yuqallibuha Kayfayasha Allah bolak-balikan Sesuai dengan kehendak dia Ini riwayat Tirmidhi dan Ibn Majah Dengan redaksi Ya muqallib al-kulub Thabbit kalbi ala diri Gitu ya Jazakallah khairan Kemudian jamaah rahmani wa rahmakumullah Lafat yang kedua Ini sedikit berbeda Tapi kandungannya sama Yaitu Allahumma Musarrifal kulubi Sarrif kulubana Ala ta'ati Sarrif kulubana Ala ta'ati Ya Allah Yang Memalingkan hati Kalau tadi Membolak-balikkan hati Kalau disini Yang memalingkan hati Sarrif kulubana Ala ta'ati Palingkanlah hati Kami kepada Ketaatan Kepadamu Jadi meminta kepada Allah Dipalingkan hati kita Kepada Ketaatan Kepadanya Lafat jenis Lafat yang kedua ini Disebutkan dari Hadis Abdullah bin Amr ibn al-As Riwayat Muslim Dari Abdullah bin Amr ibn al-As Radiyallahu anhumma Annahu Sami'a Rasulullah Sallallahu al-As Mayakul Bahwasannya Abdullah bin Amr ibn al-As Mendengar Rasulullah Sallallahu al-As Berdoa dengan Lafat Apa Mendengar Rasulullah Sallallahu al-As Bersabda Inna kulubabani Adama Kullaha Baina Isba'aini Min as-sabi Irrahman Kakal bin Wahidin Sesungguhnya Hati Seluruh Hamba Ini seluruh Manusia Bani Adam Terletak Di antara Dua Jemari Dari jari Jemari Allah Dari jemari Ar-Rahman Seperti Satu hati Jadi Hati-hati Yang banyak Hati Seluruh Hamba Itu Seperti Satu hati Berada Di antara Dua jari Jemari Allah Yusarrifuha Haythu Yasha' Allah Akan Bolak-balikan Allah Akan Memalingkan Sesuai Dengan Yang dia Kehendaki Suma Kala Rasulullah Sallallahu Alaih Wasallam Kemudian Rasulullah Sallallahu Wasallam Berdoa Dengan Redaksi Tadi Allahumma Musarrifal Kulub Sarrif Kulubana Ala Ta'atik Iya Jadi boleh dipakai Dua-duanya Boleh terkadang Dengan yang pertama Boleh terkadang Dengan yang kedua Atau boleh Dua-duanya Sekaligus Iya Mari kita baca Redaksi yang pertama Dulu Ya Ya Muqallibal Kulubi Ya Ya Muqallibal Kulubi Ya Muqallibal Kulubi Thabbit Kalbi Ala Dinik Thabbit Kalbi Ala Dinik Jadi Pakai Lafad Sifat Allah Kita bertawasul Dengan Apa Sifat Yang membolak-balikan hati Disini Termasuk Tawasul dengan Perbuatannya Allah Karena Allah Yang membolak-balikan hati Seluruh hambanya Lalu kita minta Thabbit Kalbi Kokohkanlah Hatiku Ala Dinik Di atas Agamamu Di atas Syariatmu Ya Sekarang Redaksi Yang kedua Ikuti Lagi Allahumma Musarrifal Kulubi Allahumma Musarrifal Kulubi Serif Kulubana Ala Taatika Serif Kulubana Ala Taatika Jadi Beda ya Belakangnya Kalau yang pertama Ala Dinika Kalau yang kedua Ala Taatika Kalau yang pertama Mohon keteguhan Hati Kita di atas Agamanya Kalau yang kedua Memohon Agar Kecenderungan hati Kita itu Senantiasa Pada Ketaatan Ya Jemaah Rahimukum Allah Ini Termasuk Doa yang Paling Sering Nabi Baca Ya Sebagaimana Dikatakan oleh Anas bin Malik Bahkan oleh Ummu Salamah Ummu Muminin Termasuk Aisyah Radiyallahu Anha Ya Bahkan Aisyah Bertanya Ya Rasulullah Sungguh Engkau Sering Sekali Membaca Doa Apakah Kau Merasa Khawatir Sama Ya Seperti Tadi Dalam Hadis Anas Kami Sudah Beriman Kepada Engkau Kami Telah Beriman Kepada Apa Yang Kau Bawa Apakah Kau Mengkhawatirkan Kami Aisyah Juga Bertanya Dengan Hal Yang Sama Maka Nabi Sallallahu Alham Menjawab Iya Iya Lalu Apa Yang Membuat Aku Merasa Aman Wahai Aisyah Sementara Hati Para Hamba Itu Berada Di Antara Dua Jari Dari Jemari Ar-Rahman Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disifati Dengan Memiliki Jari Ya Sebagaimana Allah Juga Disifati Dengan Memiliki Tang Tangan Jangan Dita'wil Jangan Dita'rif Oh Tangan Itu Maksudnya Bukan Seperti Yang Kita Pahami Tapi Tangan Itu Maksudnya Adalah Kekuasaan Nah Ini Namanya Tahrif Merubah Makna Dari Asalnya Dan Itu Termasuk Bentuk Penyimpangan Dalam Akidah Asma Wasifat Ya kan Ada golongan Yang mengingkari Sifat Sifat Bagi Allah Dari Ash'ariyah Dari Dari Mu'tazilah Ya kan Bahkan Mereka Menuduh Kita Ahlus Sunnati Wal Jamaah Dengan Tuduhan Mushrik Ya begitulah Orang Kalau sudah Menyimpang Jadi Tebalik Tauhid Dianggap Syirik Syirik Dianggap Tauhid Sunnah Dianggap Bid'ah Bid'ah Dianggap Sunnah Yang Hak Dianggap Batil Yang Batil Dianggap Hak Yang Salah Dianggap Benar Yang Benar Dianggap Salah Termasuk Dalam Hal Ini Ahlus Sunnah Menetapkan Sifat Bagi Allah Dianggap Mushrik Kenapa Karena Dengan Menetapkan Sifat Bagi Allah Berarti Kata Mereka Kalian Menyamakan Allah Dengan Makhluk Kenapa Karena Makhluk Punya Tangan Kok Kalian Menyamakan Allah Juga Punya Tangan Allah Punya Jari Jemari Makhluk Punya Jari Jemari Kalian Katakan Allah Juga Punya Gitu Kan Berarti Kalian Mushrik Menyamakan Allah Dengan Makhluk Itu Syrik Kalian Mengatakan Allah Punya Wajah Lu Berarti Kalian Menyamakan Allah Dengan Makhluk Berarti Kalian Mushrik Begitu Alasannya Mereka Jadi Tujuannya Mereka Katanya Mulia Baik Untuk Memuliakan Allah Mengagungkan Allah Sehingga Tidak Menetapkan Sifat Bagi Allah Azzawajal Padahal Mudah Saja Kita Menetapkan Sifat Bagi Allah Sebagaimana Yang Dia Tetapkan Dalam Al-Quran Dan Sebagaimana Ditetapkan Rasulullah Di dalam Hadis Tentang Sifat Sifat Allah Tapi Jangan Dikira Dengan Menetapkannya Sifat Bagi Allah Lantas Menyamakan Dengan Makhluk Iya Kita Tidak Mengatakan Wajahnya Allah Sama Dengan Makhluk Kita Kita Tidak Mengatakan Tangannya Allah Sama Dengan Tangan Makhluk Jarinya Allah Sama Dengan Jarinya Makhluk Terdiri Dari Ibu Jari Jari Telunjuk Jari Tengah Jari Mane Jari Kelingking Tidak Iya kan Kita Tidak Mengatakan Demikian Nah Jemaah Rahimah Allah Kalau Di kalangan Makhluk Saja Namanya Sama Wajah Tapi Berbeda Beda Bentuknya Sesuai Dengan Kemuliaan Manusia Lebih Mulia Dari Hewan Sehingga Wajahnya Lebih Baik Daripada Hewan Manusia Lebih Baik Dari Kera Monyet Dari Berbagai Binatang Manusia Lebih Baik Allah Sebutkan Allah Memuliakan Manusia Sehingga Bentuk Tangannya Manusia Lebih Bagus Daripada Tangannya Kera Iya Kan Alhamdulillah Kita Memuji Allah Itu Di kalangan Makhluk Yang namanya Wajah Ya dikenali Namanya Wajah Ya wajah Tapi Berbeda Beda Bentuk Wajahnya Yang namanya Tangan Ya tangan Tapi tangannya Di antara Makhluk Saja Berbeda Beda Tangan Manusia Tidak Sama Dengan Tangan Kera Di antara Hewan pun Wajah Mereka Berbeda Beda Wajah Kucing Tidak Sama Dengan Wajah Harimau Wajah Harimau Tidak Sama Dengan Wajah Serigala Dan Seterusnya Kalau Terjadi Perbedaan Bentuk Di antara Makhluk Padahal Namanya Satu Yaitu Wajah Lalu Bagaimana Dengan Allah Azawajal Maka Kita Katakan Allah Memiliki Wajah Dan Wajahnya Sesuai Dengan Keagungan Dan Kemuliaannya Allah Memiliki Tangan Dan Tangannya Sesuai Dengan Keagungan Dan Kemuliaannya Begitu Juga Dengan Ini Hati Seluruh Hamba Terletak Di antara Dua Jemari Allah Tapi Tidak Boleh Sambil Mengisyaratkan Begini Ini Juga Berlebihan Dalam Memberikan Retorika Secara Langsung Berarti Dia telah Menyamakan Jari Jemari Allah Dengan Jari Jemari Dia Apalagi Kalau Antara Jari Telunjuk Dengan Jari Tengah Atau Jari Ibu Jari Dengan Jari Telunjuk Kita Tengah Tau Maka Cukup Dengan Ucapan Lisahan Tanpa Memberikan Permisalah Dan Dipahami Insya Allah Oleh Orang Yang Berakal Yang Mengerti Namanya Tangan Yang Namanya Jari Dipahami Imani Saja Begitu Ya Nah Jadi Allah Subhanahu Wata'ala Disifat Dengan Sifat Ini Kita Imani Tanpa Menakwil Jadi Ketika Rasulullah S.A.W. Ditanya Karena Banyaknya Berdoa Dengan Doa Tadi Beliau Ditanya Engkau Sering Sekali Baca Doa Ini Apakah Engkau Mengkhawatirkan Kami Kalau Aisyah Apakah Engkau Merasa Khawatir Dari Menyimpang Maka Beliau Menjawab Iya Apa Yang Membuat Kau Merasa Aman Sementara Hati Seluruh Hamba Berada Di Antara Dua Jari Jumari Allah Apabila Dia Mau Niscaya Dia Menyelewengkannya Dan Jika Dia Mau Meniscaya Dia Tetap Meluruskannya Gitu Ya Inilah Alasannya Alasan Yang Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kemukakan Setelah Beliau Ditanya Kenapa Banyak Berdoa Dengan Doa Ini Jadi Beliau Sedang Tiasa Memohon Kepada Allah Agar Allah Subhanahu Wata'ala Meneguhkannya Mengokohkan Hatinya Diatas Agama Yang Hak Ini Memohon Agar Senantiasa Berada Diatas Ketaatan Kepadanya Berarti Ini Disebut Dengan Istiqamah Dan Seperti Itulah Keadaan Orang-orang Yang Dalam Keilmuannya Orang-orang Yang Bertakwa Orang-orang Yang Kokoh Keimanannya Justru Mereka Senantiasa Memperbanyak Doa Memohon Kepada Allah Memohon Perlindungan Kepada Allah Dari Penyimpangan Mereka Bernaung Kepada Allah Dari Berbagai Ketergelinciran Penyimpangan Kesesatan Mereka Berlindung Kepada Allah Keluar Dari Jalur Keistikomahan Siapa Itu Orang-orang Yang Dalam Keilmuannya Orang-orang Yang Kokoh Keimanannya Ini Buktinya Nabi Sallallahu Sallam Dan Memang Allah Sebutkan Di Surat Ali Imran Ayat 7 Sampai 8 Disebut Orang-orang Yang Mendalam Ilmunya Apa Doanya Mereka Diantaranya Disebutkan Di Ayat Kedelapannya Rabbana Rabbana La Tuzig Kulubana Ba'da Idh Hadaitana Wahab Lana Min ladunka Rahmah Innaka Antal Wahab Jadi Engkau Jadikan Jadikan Hati Kami Condong Kepada Kesesatan Ba'da Idh Hadaitana Sesudah Engkau Memberi Hidayah Kepada Kami Engkau Sudah Beri Kami Petunjuk Kepada Jalan Yang Hak Kepada Jalan Yang Lurus Nikmat Hidayah Berada Di Atas Kebenaran Maka Berlindung La Tuzig Kulubana Jangan Engkau Jadikan Hati Kami Condongnya Kepada Kesesatan Lihat Ini Doanya Siapa Tadi Arrasihuna Fil Ilmi Ada Pelajaran Yang Penting Berarti Dari Ayat Ini Disebutkan Tentang Siapakah Orang-orang Yang Berdoa Dengan Doa Ini Rabbana La Tuzikulubana Ba'dait Hadaitana Wahab Lana Milla Dunka Rahmah Innaka Antal Wahab Ini Doa Siapa Ini Disebutkan Arrasihuna Fil Ilmi Orang-orang Yang Memiliki Ilmu Yang Mendalam Bukan Ilmunya Cetek Orang-orang Yang Memiliki Ilmu Yang Tinggi Kokoh Ilmunya Ilmu Mereka Kuat Keimanan Mereka Juga Kuat Ya Tapi Bersama Dengan Itu Apa Mereka Masih Banyak Berdoa Memohon Kepada Allah Dengan Doa Tadi Mereka Berlindung Kepada Allah Dari Kesesatan Dari Penyimpangan Ini Doa Yang Menunjukkan Kekhawatiran Mereka Dari Berbagai Bentuk Penyimpangan Lalu Bagaimana Dengan Kita Kita Ini Orang-orang Yang Derajatnya Lebih Rendah Dari Mereka Ilmu Kita Sedikit Ilmu Kita Cetek Keimanan Juga Tidak Kokoh Keimanan Kita Lemah Dan Fitnah Yang Berada Di Lingkungan Kita Sangatlah Banyak Berarti Seharusnya Sangat Besar Lagi Kekhawatiran Kita Dari Penyimpangan Ya Dengan Cara Apa Banyak Berdoa Dengan Doa Tersebut Ya Rabbana Latuzikulubana Ba'da Idh Hadaitana Wahab Lana Mila Nunkar Rahman Inna Kantal Wahab Kita Harus Lebih Banyak Lagi Karena Kita Akui Ilmu Kita Lemah Keimanan Kita Lemah Fitnah Banyak Tersebar Kalau Mereka Yang Dalam Ilmunya Kuat Keimanannya Sedikit Fitnah Yang Ada Di Masa Itu Tapi Mereka Justru Banyak Berdoa Dengan Doa Tadi Harusnya Lebih Lebih Lagi Dengan Kita Ya Jangan Pernah Merasa Aman Dari Ketergelinciran Jangan Pernah Merasa Aman Dari Kesesatan Dengan Duduk Di majelis Orang yang Dikenal Ahli Bidah Duduk Di majelis Orang yang Dikenal Banyak Penyimpangan Dan Kesesatannya Lantas Dia berkata Saya Apa Tetap Akan Duduk Di Pangkuannya Di majelis Ahli Bidah Dan Saya Akan Menjaga Hati Saya Dari Kesesatan Penyimpangan Ya Jangan Berkata Demikian Subhanallah Ketahuwilanya Ma'ar Rahim Allah Setiap Penyimpangan Dan Setiap Hidayah Itu Memiliki Sebab-sebab Yang akan Mengantarkan Kepadanya Orang Menyimpang Ada Sebab-sebabnya Orang Mendapatkan Hidayah Di atas Jalan yang Benar Juga Ada Sebab-sebabnya Maka Apabila Anda Menempuh Jalan-jalan Penyimpangan Dan Kesesatan Dan Di antara Sebab Terbesar Adalah Tadi Merasa Aman Duduk Di majelis Ahli Bidah Duduk Berkumpul Bersama Orang-orang Yang Menyimpang Kalau Seperti Ini Hatimu Akan Menyimpang Dan Tersesat Dari Jalan Yang Lulus Sebagaimana Allah Sebutkan Di surat As-Saf Ayat 5 Tadkala Mereka Berpaling Dari Kebenaran Allah Memalingkan Hati Mereka Juga Dari Dan Banyak Contohnya Orang-orang Yang Telah Mendapatkan Hidayah Orang-orang Yang Telah Mendapatkan Nikmat Berada Di atas Jalan Yang Lulus Nikmat Berada Di atas Pemahaman Yang Benar Nikmat Di atas Sunnah Tapi Ternyata Karena Merasa Aman Sudah Lalu Dia Tidak Menjaga Pergaulannya Tidak Selektif Dalam Menimba Ilmu Sembarangan Duduk Di majlis Akhirnya Terkena Syubhat Lalu Keluar Dari Jalan Yang Lulus Menyimpang Dia Kecondongannya Kepada Ahli Bidah Kecondongannya Kepada Hal-hal Yang Menyelisihi Sunnah Ini Sebagaimana Allah Sebutkan Tadi Di surat Asaf Ayat 5 Gitu Ya Namun Apabila Anda Meminta Pertolongan Kepada Allah Kemudian Anda Menempuh Jalan-jalan Hidayah Niscaya Hatimu Akan Tetap Istiqamah Dengan Izin Allah Dan Engkau Pun Akan Tetap Berada Di Atas Jalan Yang Lurus Maka Kita Mengohon Kepada Allah Agar Menyelamatkan Kita Dari Penyimpangan Dan Kesesatan Dan Juga Dari Sebab-sebab Yang Dapat Mengantarkan Kepadanya Di Antaranya Dengan Cara Membaca Doa Ini Mari Kita Baca Lagi Ya Mukallibal Kulubi Thabit Kalbi Ala Dinik Allahumma Musarrif Al Kulubi Surif Kulubana Ala Taatik Ini Yang Terdapat Di Poin 105 Sekarang Poin 106 Sebuah Kalimat Yang Pintu-pintu Langit Terbuka Untuknya Atau Karnanya Beralih Kepembahasan Terkait Dengan Keutamaan Kalimat Zikir Tepatnya Ini Kalimat Bacaan Yang Ada Di Dalam Salat Kita Baca Hadisnya Yang Dibu Kena Penulis Ali Ibn Omar Radiyallahu Anhu Kala Bainama Nahnu Nusallima Rasul Allah Sallallahu Alaih Wasallama Iqala Rajulun Minal Qawm Allahu Akbar Kabira Walhamdulillahi Kathira Wasubhanallahi Bukratan Wa Asila Tidak Berarti Kalimat Yang dimaksud Adalah Kalimat Ini Ini Berarti Kalimat Apa Ini Bacaan Doa Iftidah Kata Ibnu Omar Ketika Kami Sedang Salat Bersama Rasulullah Sallallahu Sallam Salat Berjamaah Tiba-tiba Ada Seorang Laki-laki Diantara Makmum Yang Membaca Doa Tadi Allahu Akbar Kabira Walhamdulillahi Kathira Wasubhanallahi Bukratan Wa Asila Artinya Allahu Akbar Kabira Allah Maha Besar Dengan Sebesar Besarnya Tidak Ada Yang Lebih Besar Darinya Ya Dalam Segala Hal Dalam Syariat Dalam Ketetapan Hukum Termasuk Juga Dalam Hal Zat Walhamdulillahi Kathira Segala Puji Hanya Bagi Allah Kathira Dengan Pujian Yang Banyak Wasubhanallahi Bukratan Wa Asila Dan Maha Suci Allah Pada Waktu Pagi Dan Petang Kita Mencucikan Allah Dari Segala Aib Dan Kekurangan Berarti Ada Takbir Ada Tahmid Dan Ada Tasbih Lalu Nabi Sallallahu Bertanya Selesai Salat Nabi Tanya Siapa Tadi Yang Membaca Kalimat Tersebut Lalu Seorang Laki Laki Tadi Menjawab Saya Yang Baca Kenapa Nabi Bertanya Nabi Takjub Takjub Dengan Kalimat Tersebut Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Aku Takjub Dengan Kalimat Tersebut Ya Kagum Kenapa Karena Pintu Pintu Langit Terbuka Untuknya Menunjukkan Besarnya Kalimat Ini Dan Menunjukkan Langit Itu Berlapis Lapis Dan Ada Pintu Pintunya Dengan Sebab Bacaan Ini Terbuka Pintu Pintu Langit Apa Kata Ibn Umar Sahabat Yang Meriwayatkan Hadis Ini Sejak Aku Mendengar Rasulullah Sallallahu Sallam Mengatakan Kalimat Tadi Yang Menjelaskan Keutamaan Bacaan Allahu Akbar Kabir Alhamdulillahi Kasih Rasul Alhamdulillah Tawasila Aku Tidak Pernah Meninggalkannya Atau Tidak Pernah Meninggalkan Kalimat Tersebut Karena Semangatnya Sahabat Dalam Memperoleh Keutamaan Gitu Ya Ini Hadis Riwayat Muslim Jama'ah Rahmat Allah Ini Salah Satu Contoh Yang Disebut Dengan Sunnah Takririyah Bukan Nabi Sallallahu Yang Mengamalkannya Tapi Amalan Sahabat Iya Kan Kemudian Nabi Mengetahuinya Dan beliau Sallallahu Sallallahu Sallam Tidak Mengingkarinya Beliau Menyetujuinya Bahkan Menyebutkan Keutamaannya Jadi Yang namanya Sunnah Itu kan Segala sesuatu Yang disandarkan Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ucapan Beliau Atau Perbuatan Beliau Atau Persetujuan Beliau Yang disebut Dengan Takrir Ini semuanya Sunnah Dan gak harus Terkumpul Tiga-tiganya Ada Satu Saja Dari Tiga hal Ini Sudah Dianggap Itu Perkara Sunnah Yang Ditetapkan Dalam Syariat Agama Kita Contoh Sunnah Yang Sifatnya Kaul Ucapan Rasulullah Sallallahu Sallam Ini Banyak Misalnya Nabi Sallallahu Sallam Menjelaskan Apa Min husni Islam Min mar'i Tarkuhu Ma la Ya'ni Ini Sunnah Kauli Atau Nabi Sallallahu Sallam Menyebutkan Tentang Keutamaan Satu Amalan Rokat Al-Fajri Khairu Minad Dunia Wa Mafiha Misal Dua Rokat Qabliya Subuh Itu Lebih Baik Dari Dunia Dan Seisinya Maka Disunnah Kan Solat Sunnah Qabliya Subuh Dan Keutamanya Besar Berdasarkan Sunnah Dari Ucapan Rasulullah Langsung Sallallahu 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 Jelas Ya Ada Yang disebut Dengan Dari Fi'il Sunnah Yang Ketetapannya Langsung Dari Perbuatan Nabi Barangkali Tidak Didapati Ucapan Beliau Tapi Nabi Melakukannya Beliau Berbuat Dan Dilihat Oleh Para Sahabat Perbuatan Tersebut Misalnya Tentang Tata Cara Wudhu Tata Cara Salat Haji Umrah Ini Perbuatan Nabi Langsung Menyontohkannya Ya Dengan Perinciannya Misalnya Sunnahnya Menyela Menyela Janggut Apakah Ini Dari Nabi Ucapan Beliau Mengatakan Bukan Tapi Dari Perbuatan Beliau Yang Dilihat Oleh Para Sahabat Diantaranya Uthman Bin Affan Radiyallahu Anhu Beliau Mengatakan Anna Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Kana Yukallilu Lih Yatahu Bahasanya Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Kalau Berwudu Itu Yukallil Lih Yatahu Menyela Janggut Gitu Ya Nah Ini Termasuk Sunnah Dari Perbuatannya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Yang Ketiga Itu Disebut Dengan Takrir Perbuatan Sahabat Bukan Perbuatan Nabi Pada Asalnya Perbuatan Sahabat Ini Jangan Sampai Ada yang Mengira Boleh Berbuat Bidah Kalau Itu Hal Yang Baik Karena Sahabat Juga Berbuat Bidah Ini Buktinya Dia Mengaran Kalimat Zikir Dia Mengada Bacaan Tertentu Kita Katakan Ini Bukan Berbuat Bidah Karena Rasulullah Sallallahu Masih Hidup Masih Ada Yang Menetapkan Ini Benar Atau Salah Ini Boleh Atau Tidak Kalau Sekarang Siapa Memberikan Penilaian Benar Salahnya Sudah Sempurna Agama Kita Tidak Perlu Lagi Di Karang Bacaan Bacaan Tertentu Iya Dan Inilah Takrir Para Sahabat Membacanya Bahkan Mengeraskannya Tau Ada Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Di Tengah Tengah Mereka Kalau Hal Itu Hal Yang Salah Akan Diluruskan Oleh Beliau Kalau Itu Hal Yang Baik Akan Ditetapkan Oleh Beliau Buktinya Ini Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mendengarnya Apakah Beliau Mengingkarinya Tidak Beliau Justru Menjelaskan Keutamaannya Paham Ya Jadi Yang namanya Sunnah Takririyah Adalah Perbuatan Sahabat Yang Diketahui Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Diingkari Oleh Beliau Disetujui Oleh Banyak Contohnya Diantaranya Juga Adalah Bilal Ibn Rabbah Radiyallahu Anhu Ketika Ditanya Ya Bilal Hadithni Bi'arji Amalin Amiltahu Fil Islam Fa Inni Sami Tudafana Alayk Baina Yadayil Baina Yadayya Fil Jannah Wahai Bilal Kabarkan Kepadaku Amalan Yang telah Kau kerjakan Dalam Islam Ini Karena Aku telah Mendengar Suara Terompah Mu Di Dekatku Di Surga Jadi Nabi Nabi Nggak Tahu Bilal Punya Amalan Apa Nabi Hanya Mengetahui Dia Masuk Surga Dan Pasti Orang Masuk Surga Dengan Amalan Nggak Mungkin Orang Masuk Surga Nggak Punya Amalan Makanya Nabi Tanya Kamu Punya Amalan Apa Menjelaskan Ini Tidak Ada Amalan Yang Paling Aku Harapkan Dalam Agama Ini Selain Daripada Apa Setiap Kali Aku Berwudu Baik Siang Ataupun Malam Maka Aku Salat Sunnah Beberapa Rokaat Jadi Ada Salat Sunnah Sesudah Wudu Apa Kata Nabi Sallallahu Sallam Bihada Oh Ya Dengan Amalan Inilah Engkau Meraihan Itu Jadi Perbuatannya Bilal Lalu Diketahui Oleh Nabi Dan Beliau Menyetujuin Nah Begitu Juga Dengan Bacaan Tadi Allahu Akbar Kabira Walhamdulillahi Kathira Wasubhanallahi Bukrataw Wa Asila Ini Perbuatan Salah Sahabat Yang Menjadi Makmum Terdengar Oleh Nabi Sallallahu Sallam Kalau Itu Hal Yang Salah Nabi Akan Mengingkarinya Jangan Kau Ucapkan Itu Tapi Kalau Nabi Sallallahu Tidak Tidak Yang Sudah Sudah Jelas Syariat Dalam Agama Kita Apalagi Contoh Perbuatan Dari Nabi Sallallahu Sallam Walaupun Nabi Nabi Tidak Ada Yang Ucapan Beliau Tentang Amalan Itu Sudah Tetap Ya Begitu Juga Dengan Takrir Walaupun Sahabat Yang Melakukannya Lalu Nabi Menyetujuinya Tidak Dia Ingkari Ini Juga Sunnah Yang Tetap Dalam Syariat Agama Kita Begitu Juga Misalnya Contohnya Apa Kisah Dua Orang Sahabat Yang Safar Melakukan Perjalanan Jauh Dan Ketika Safar Masuk Waktu Sholat Mereka Tidak Mendapati Air Tidak Ada Air Buat Wudu Kan Solusinya Kalau Tidak Ada Air Tayammum Maka Keduanya Punt Bertayammum Lalu Mengerjakan Sholat Iya Mengerjakan Sholat Setelah Sholat Mereka Melanjutkan Perjalanan Dan Di Tengah Perjalanan Mendapati Air Iya Akhirnya Dua orang Ini Berserisih Orang Yang Pertama Dia Manfaatkan Air Itu Untuk Berwudu Dan Dia Ulangi Sholat Yang Tadi Sudah Dia Kerjakan Orang Yang Kedua Tidak Melakukan Seperti Yang Dilakukan Orang Pertama Dia Tidak Mengulangi Sholat Sampai Telah Berbuat Sesuai Dengan Sunnah Sabta Sunnah Artinya Tidak perlu Diulangi Tapi Nabi Juga Tidak Menyalahkan Orang Yang Mengulangi Sholat Beliau Berkata Kepada Orang Yang Mengulangi Sholat Setelah Menggunakan Air Tadi Untuk Berwudu Apa Kata Nabi Kepada Dia Engkau Mendapatkan Pahala Dua Kali Engkau Memperoleh Dua Ganjaran Dua Pahala Ini termasuk Apa Berarti Sunnah Takriria Dan Masih Banyak Contoh Contoh Yang Lainnya Jadi Kalau Mendapati Hadis Hadis Semacam Ini Jangan Salah Pahala Ya Karena Akan Kita Dapati Beberapa Amanan Zikir Semisal Tadi Sahabat Yang Membacanya Bukan Diajarkan Oleh Nabi Tidak Jadi Terkesan Seakan-akan Sahabat Itu Mengarang Kalimat Doa Atau Zikir Lalu Diperdengarkan Kepada Nabi Sallallahu Sallam Dianggap Berarti Kalau Gitu Boleh Saja Mengarang Doa Dan Zikir Atau Mengarang Satu Amalan Ya Asalkan Itu Hal Yang Baik Nah Itu Tahunya Baik Dan Benar Dari Mana Kalau Nabi Sallam Di sana Itu masih hidup Jelas Sahabat Melakukannya Karena Mengetahui Hal itu Gitu ya Nah Ini Beberapa Pelajaran Yang dapat Kita petik Dari Dua poin Di poin 105 Dan poin 106 Barakallahu Fikum Silahkan Kalau ada hal Yang Ingin ditanya Tafat Dalu Ada pertanyaan Belum Ada Silahkan Waalaikum Assalamuala Waalaikum Waalaikumsalam Jadi, apabila kita masuk dan bersanda lebih dari satu orang, mungkin lebih dari dua orang, kita memanjikan lagi untuk sekolah yang tersinggal. Apakah lebih baik kita menyelesaikannya sendiri-sendiri dengan seorang yang masuk lagi, atau kita kerja langsung lagi. Jadi, menyambung dari yang tadi terakhir yang terakhir yang pentingnya tadi, kerja langsung lagi. Selanjutnya, kita berkata, salah satunya, menuju sedikit untuk menyebabkan masyarakat. Ya, saya barakallah hafiq, pertanyaan tentang shalat bagi orang yang masbuk. Dalam shalat berjamaah, dia terlambat, mungkin bersama dua orang, atau tiga orang, atau empat orang. Kebetulan mereka berdekatan, ya satu jajar. Mereka masuknya bareng, misalnya di rokaat yang ketiga, atau di rokaat yang kedua, nambahnya nanti dua. Kekurangannya dua. Nah, ketika menambah kekurangan ini, menyempurnakan kekurangan yang dua rokaat setelah salamnya imam, apakah mereka melanjutkannya sendiri-sendiri, ataukah empat orang ini salah satunya menjadi imam lagi. Atau kalau tadi berdua, salah satunya yang di sebelah kiri maju menjadi imam. Atau kalau nggak jadi imam, yang di sebelah kanannya mundur ke belakang. Seakan-akan mengangkat orang yang ada di sampingnya menjadi imam yang baru. Perbuatan semacam ini tidak ada dalilnya. Ini termasuk bida'ah. Karena tidak ada dalil. Apalagi mereka keempat-empatnya berimam dengan imam yang sama pada asalnya. Iya kan? Maka, jangan mengangkat dua imam dalam satu sholat. Berarti mereka mengangkat dua imam dalam satu sholat. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, merubahnya niat. Ini kan tadinya makmum. Sisi A dan Sisi B sama-sama makmum. Lalu ketika imam yang pertama salam, akhirnya Sisi A menjadi imam. Berarti dia merubah niat menjadi imam. Gitu kan? Nah ini juga tidak dibenarkan karena niat itu harus di awal. Bukan di pertengahan ibadah. Jangankan Sisi A dan Sisi B yang tadinya berimam dengan imam yang sama. Lalu mereka menambah kekurangan sholat. Lalu salah satunya menjadi imam dan yang lain menjadi makmum. Orang yang makmum sendirian saja. Karena menambah satu sholat atau dua sholat yang dia kurang karena dia masbuk. Datang orang ketiga, ini kan biasanya menepuk. Kalau dia tahu orang yang dia tepuk ini tadinya adalah makmum sang imam, ini menurut sebagian pendapat tidak boleh. Iya. Kalau dia tahu itu tadi makmum dia. Kok anda tepuk untuk menjadi imam? Ini di antara fatwa shaykh soleh al-fawzan hafizullahullah ta'ala. Jadi kalau mau berjamah bagaimana? Ya berjamah dengan sesama orang yang baru datang. Itu jauh lebih selamat. Demikian. Jelas ya? Allah ya barik fi. Tapi kalau orang yang baru datang enggak tahu ini orang sholat sendirian. Dikiranya dia enggak berjamah tadi. Dikiranya dia bukan makmum yang masbuk. Lalu dia tepuk. Ya. Ya enggak masalah insya Allah. Iya. Dan yang ditepuk juga, teruskan saja sholatnya. Ya. Nah. Teruskan saja sholatnya. Karena tidak ada juga syariatnya untuk menolak dengan memberikan isyarat. Gitu ya. Dengan menepuk-nepuk atau dengan bergeser. Tidak ada. Begitu ya. Wallahu'alam. Bisslalabarakatuh. Fikm. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya mengenai yang hubungan yang yang tersusunai atau yang dilakukan sahabat atas persentukan atau tidak dan peningkaran dari kalau saya pernah mendengar beberapa argumen dari beberapa kalangan yang tadi Ustaz bilang adalah kalau zaman sekarang itu misalnya siapa yang menggunakan karena Rasulullah, Rasulullah s.a.w. sudah seperti itu. Mereka udah mendapat dulu juga ada masa ketiga Rasulullah s.a.w. sudah s.a.w. sudah tidak ada itu juga ada beberapa sahabat juga melakukan perbuatan yang dianggap sudah. Contohnya misalnya pembukuan orang-orang itu salah satu lantuan mereka. Mungkin yang lainnya adalah Zakat Pitra. Zakat Pitra menggunakan beras. yang menurut pendapat Ustaz bagaimana seperti ini Ustaz. Rp. 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 Tidak. Jamaah rahmani wa rahmukamullah ini sebetulnya argumen yang sudah sangat lama dibawakan oleh mereka. Mereka yang ingin melegalkan kebidahan yang diperbuat. Iya. Karena apa? Mereka tidak bisa membedakan antara yang disebut dengan sarana. Iya. Diantaranya tadi pengumpulan Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran dianggap perbuatan yang mengada-ngada. karena di masa Rasulullah tidak dikumpulkan. Gitu ya. Berarti perbuatan sahabat padahal Nabi sudah wafat. dan itu disepakati. Iya. Ini jelas. Iya. Tidak ada pendalilan padanya. Itu kan termasuk sarana untuk menjaga keberadaan Al-Quran. Kenapa dibukukannya, dikumpulkannya setelah Rasulullah wafat? Ya berarti sudah tidak ada lagi tambahan turunan wahyu. Rasulullah sudah wafat. Kalau Rasulullah masih hidup sudah dibukukan nanti ada revisi terus. Iya. Itu kamu cetakan yang mana? Apa itu kamu Al-Quran yang mana? Di saat Rasulullah umur berapa itu? Kok di saya belum lengkap? Kan gitu. Rasulullah S.A.W. masih hidup masih berlangsung terus. Masih turun-turun wahyu. Masih berlangsung turunnya wahyu. Iya. Dan Nabi S.A.W. 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 pada awal-awalnya melarang untuk menulis agar tidak tercampur antara kalamullah dengan tulisan si penulis. tapi ketika apa banyaknya para penghafal Al-Quran yang wafat apalagi terjadi peristiwa apa Ar-Rumat iya sumur rumah itu yang dibantai para penghafal Al-Quran nah pada akhirnya ditulislah Al-Quran dan dikumpulkan di masanya Usman ibn Affan radiyallahu'an kenapa karena Rasulullah s.a.w. sudah wafat gak mungkin lagi ada tambahan ayat ya gak mungkin lagi ada tambahan ayat jadi ini termasuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran dibukukan dikumpulkan jadi mushab yang kita kenal sampai saat ini ya ini jamaah rahmatullah sehingga kalau ada orang yang berusaha mengubah isi Al-Quran ketahuan ya ketahuan walaupun sekarang kan banyak cetakan-cetakan pasti ketahuan itu termasuk bentuk penjagaan Allah makanya ada salah penulis khab kaligrafi yang awalnya dia beragama Nasrani dia awalnya gak mau masuk Islam sudah ditawarkan oleh Khalifah Harun al-Rashid kalau gak salah tapi dia tidak mau saya tidak akan pernah meninggalkan agama saya ini dia bilang akhirnya karena dia punya keahlian menulis kaligrafi tulisan khot kalau zaman sekarang kan enak dikopi paste dicetak kalau dulu manual harus tulis tangan tulis tangan pertama dia nulis kitab injil ditulis dengan tangannya dia rubah ada yang ditambahin ada yang dikurangi ditambahin dikurangi dijual di tempat-tempat ibadahnya orang Nasrani laku keras gak ada yang protes ya setelah itu dia menulis kitab Taurat ya sama ada yang ditambahin ada yang dikurangi ayat-ayatnya itu dijual ke orang-orang Yahudi laku keras juga karena mereka butuh buku petunjuk pedoman hidup dapat yaudah tapi giliran Al-Quran Al-Karim dia lakukan seperti hal yang sama pada injil dan Taurat dikurangi ditambahi lalu dia titipkan di sebuah toko ya toko kitab dan orang dulu toko kitabnya hafal Al-Quran juga sebelum dia jual dia periksa dulu dia baca dan dia hafal Al-Quran disitulah ketahuan kalau di orang ini ada yang ditambah dan dikurangi dari ayat-ayat Al-Quran langsung dia buang gak pakai retur gak dikembalikan tapi langsung dia buang dimusnahkan orang ini rugi dong udah capek-capek nulis udah terkumpul disitulah dia sadar bahwa inilah ajaran yang benar ketika kitab sucinya dirobah ya langsung terbongkar hal itu nantas dia masuk Islam nah jadi jemaah rahimah Allah tidak sama ya antara mengadang ada perkara bid'ah dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat berupa pengumpulan mushaf Al-Quran ada pun yang kedua alasan mereka apa tadi zakat fitrah dengan beras betul zakat fitrah dengan beras di zaman di zaman Nabi SAW tidak dilakukan berupa beras tapi disebutkan dengan makanan to'am makanya disebutkan oleh sahabat kami di zaman Nabi SAW mengeluarkan zakat fitri berupa makanan pokok karena makanan orang Arab adalah kurma ya yang dikeluarkan adalah kurba kismis gandum ya syair bur maka dikiaskan tergantung pada daerahnya dia tinggal jika sebuah daerah tinggal makanan pokoknya adalah beras ya dengan beras ya so'an min to'an jadi satu so'an dari makanan kalau sebuah daerah makanan pokoknya sagu ya pakainya sagu kalau sebuah daerah makanan pokoknya jagung ya berasnya apa zakatnya pakai jagung begitu seterusnya nah jadi ada standar dalil yang mereka gunakan bukan zat yang mereka keluarkan demikian ya kalau yang sekarang pakai uang itu gimana harus tadi hukumnya kalau yang sekarang pakai uang itu ada silang pendapat di kalangan ulama zakatnya tetap sah hanya saja menyelisihi sunnah ya kalau asyik Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah itu menyebutkan beberapa alasan ya tentang kekeliruan hal tersebut pertama tujuan dari zakat fitur adalah untuk apa keberlangsungan adanya makanan di hari raya bagi orang miskin ya kalau dikasih uang yang ada adalah uang kemudian di masa Nabi SAW di masa itu sudah ada uang mata uang dinar dan dirham tapi tidak disebutkan zakat yang mereka keluarkan berupa mata uang tapi apa makanan pokok seperti yang tadi disebutkan ada yang dengan kurma gandum kismis gitu ya nah jadi ini termasuk hal yang dipersilisikan oleh para ulama namun yang lebih kehati-hatiannya adalah mengikuti seperti yang Nabi contohkan yaitu dengan makanan pokok nah Wallahu'alam bisawab cukup ya Barakallaha fikum Jazakumullahu khairan Nektafi bihada al-mikdar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih